Hai ya ha 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 aduh gak bawa buruk buruk ha ya Allah alat guys ke Suma Merah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya di channel Saiful Anwar SP pada pagi hari ini ini pagi-pagi ya di pukul 6 lewat 10 menit saya sudah melihat eh kayaknya jambu jambu ke Suma Merah saya ini udah udah mateng ya udah masak begitu ya jadi ke Suma Merah ini umurnya sekitar 1 tahun 2 bulan guys memang pernah saya katakan eh eh ke Suma Merah Citra Bejang Leang itu eh ya umurnya itu di atas 1 tahun baru berbuah dari setek maksudnya ya kalau dari cangkokan saya saya jamin cepet gitu tapi kalau jambu madu kalau dari setek itu paling paling 8 bulan 10 bulan udah berbuah biasanya eh disini saya juga ingin menjelaskan ini adalah jambu ke Suma Merah guys ya jadi saya jelaskan disini ke jambu jambu ke Suma Merah ini ya mirip dengan jambu Citra ya dan tidak jarang orang mengatakan ini adalah jambu madu merah padahal ini namanya jambu ke Suma Merah ya jadi kalau rasa teksturnya ini walaupun dia ini mirip dengan Citra tapi perbedaannya Citra itu keras padat getas gitu ya tapi kalau yang namanya ke Suma Merah eh ciri-cirinya ini ini kayaknya begini ya ada burat-buratnya ini ya garis-garisnya ini dan merahnya lebih tua dibandingkan eh dengan Citra kemudian rasanya itu ya sedikit lembut dibandingkan eh Citra ya nah ini ya dan dagingnya ini sepertinya gimana ya gimana ya coba coba kameranya dekat sikit ya dagingnya ini seperti agak ke lumut-lumutan gitu ya di dalamnya bukan putih dia gitu dan rasanya ini bismillahirrahmanirrahim sebenarnya lembut manis nah ini manisnya ini udah diatas tiga belas blik ini lembut ya kalau jambu Citra udah udah apa namanya keras gitu ini teksturnya sangat lembut tapi perawakannya padat itu begini ya hmm jadi saya jelaskan lagi disini langgung guys ya ayam dibuang waduh pagi-pagi saya belum ada sarapan apa-apa udah makan jamu hmm hmm dan ini adalah jambu kesuma merah ini merah kesuma ini ya pertama kali berbuah di tangan saya ya pertama kali berbuah umurnya satu tahun dua bulan kalau jambu Citra ya ya Citra sebelahnya itu ini potnya Citra sebelah ini kesuma kesuma lagi citra lagi ini ada lagi disana ada lagi kesuma yang sedang berbuah ya disini saya jelaskan bahwa jambu kesuma merah ini tidak ada hampir nyaris-nyaris tidak jauh berbeda dengan jambu Citra mulai dari daunnya pentilnya putiknya pucuknya pohonnya ya buahnya mirip tetapi perbedaannya ini dia perbedaannya ini ya perbedaannya buratnya ini kalau besarnya hampir sama saja nanti dengan jambu Citra tergantung kesuburan lah begitu ya namun kalau saya bandingkan disini ada yang namanya jambu Citra itu lebih lembut warnanya dibandingkan jambu kesuma merah bahkan kalau kesuma merah ini kalau seandainya musim panasnya bagus insyaallah jambu merah kesuma ini lebih tua lagi merahnya menyarak lagi cerah lagi gitu ini kebetulan tiap hari hujan tiap hari ini hujan ini malam tadi aja hujan ini bekas hujan ya begitu guys ya jadi kalau saya urutkan jambu kesuma merah atau merah kesuma ini ini masih satu jenis ya dengan yang namanya jambu Citra kemudian jambu Bejang leang kalau Bejang leang ya kebetulan saya enggak ada sih punya Bejang leang ya satu satu pohon tapi karena tidak terjauh beda ya dengan dengan Citra ini saya tidak terlalu mengatakan itu Bejang leang tapi saya menganggapnya itu Citra saja karena beda tipis tapi sayang hari ini saya tidak bisa membuktikannya karena jarang bertemu mereka ini berbuahnya serentak satu hari kalau berbuahnya serentak nanti saya akan bandingkan benar itu yang mana Bejang leang yang mana itu Citra yang mana itu kesuma merah jadi teman-teman yang sudah memiliki atau sudah pernah order kesuma merah kalau belum berbuah yang ngayal aja sekarang ini buah kesuma merah itu seperti begini guys kalau rasanya dibanding Citra dia lebih lembut kalau manisnya sama ya dan dia lebih berair dibandingkan jambu Citra begitu guys ya jadi teman-teman hari ini saya akan coba memanen ini belum banyak ya guys berbuah baru mulai belajar berbuah pertama sekali berbuah ini ya saya akan panen aja karena sudah selanjut dibuka ya nah ini ada satu jambu kemudian ada lagi ada lagi ke apa namanya ciri khasnya itu jambu merah kesuma ini dahannya ini ranting ini agak sedikit alat gitu ya ya kalau soal daun ya bisa dinyatakan nggak ada beda dengan jambu Citra nyaris mirip dengan jambu Citra oke nah ini saya panen ya kemudian ini juga saya panen waduh ini 4 butir saja sudah setengah kilo nih guys ya ini jambu perdana merah kesuma kesuma merah ya ya coba kalau dekat dikit ambil fotonya yang bawah terlalu tekan ambil kamera ya bentar ya foto sekali lagi sudah oke oke guys kita sudah dapat jambu kesuma merah dan disini saya juga melihat sudah ada pencil-pencil lagi nih guys ini sudah mulai pentilnya bermunculan ya jadi karena baru belajar ini belum belum lebat sekali oh ini ada satu lagi guys wow wow guys ya kesuma merah kemudian nah ini guys ya disini juga ada oh ini udah rontok guys eh tapi rontok 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 tapi tidak busuk guys ya udah saatnya jatuh guys oke nah ini juga ada saatnya jatuh udah masak oh ini kecil guys wah ini udah kelewatan guys waduh sayang sekali guys buahnya sedikit tapi telat panen guys coba dilihat ini busuk ulat atau apa ini guys ya saya coba belah wah ternyata bukan busuk karena ulat tetapi karena terlalu masak saja guys sangat disayangkan guys ya karena kesibukan sehingga telat dipanen oke guys inilah hasil panenan perdana saya yang namanya jambu ke suma merah jadi teman-teman yang belum memiliki jambu ke suma merah silahkan monggo di order ready bibitnya dengan kita guys ya demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh monggoed monggoed